selamat menikmati saya Edi Fayunda nah sebelum saya sharing teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe, like and comment untuk video saya ini supaya saya makin bersemangat untuk membagikan hal-hal yang positif buat teman-teman semua oke ya guys, thank you nah guys, saat ini ini saya sedang WFH nah biasanya selesai WFH itu sekitar jam 5 sore ya selesai kerja, saya itu ingin main dengan anak alhamdulillah sih hampir selalu main dengan anak nah bunda-bunda tau kan ya kalau anak saya itu usianya sekarang sudah 2 tahun jadi saatnya itu sekarang ini saya ingin melatih motorik tangannya nih biar nanti tahun depan anak saya itu udah bisa nulis gitu ya dengan baik karena otot-ototnya tangannya itu sudah terlatih nah bun pastikan bunda-bunda tau ya kalau yang namanya anak-anak itu pastinya kan suka jenuh ya suka jenuh suka cepetan bosen gitu ya kalau mainannya tuh gitu-gitu aja nah jadi kita itu harus cari cara yang menarik supaya anak-anak kita itu mau ngikutin instruksi kita dan mau bermain sama kita nah kalau bunda-bunda pernah lihat video saya yang sebelumnya ya mungkin bunda juga bisa cari kalau memang ada yang belum lihat kalau beberapa waktu yang lalu itu saya itu melatih motorik tangannya anak saya itu dengan mengupas telur ayam jadi telurnya pastinya agak gede dong ya bun nah kalau sekarang ini saya ingin mencoba untuk melatih motorik tangannya anak saya dengan telur yang lebih kecil bunda-bunda tau apa? ya pastilah ya jadi telur yang lebih kecil alias telur cuyum nah inilah anak saya ya jadi baru usia 2 tahun lagi rame-ramenya ngomong terus ya bun ya lagi senang melulu ya untuk ngomong dan dia itu senang coret-coret terus nah supaya nanti coretannya lebih berakna ototnya lebih kuat jadi tulisannya juga lebih bagus nah makanya saya ini saat ini melatih anak saya dengan mengupas telur cuyum jadi telur yang lebih kecil saya pengen lihat apakah anak saya bisa atau tidak nih dengan jari-jari mumilnya dengan telur yang ukurannya lebih kecil nah seperti apa kak itu? silahkan bunda silahkan bunda-bunda lihat video berikut ini kakak mau ngupas telur cuyuh ya kak? kakak senang ya ngupas telur cuyuh? ya coba ini perdana ya kak ya ngupas telur cuyuhnya ya coba mama mau lihat ayah mama ya iya kalau mama udah bisa kak ngupas telur cuyuh coba mama mau lihat kakak bisa bangka nih ngupas telur cuyuh ini kan telurnya kecil mumil jari-jari kakak kan juga mumil coba terus kak ayo itu gak apa-apa kak biarin aja kak biarin aja kak wih keren kak udah setengah ayo kak lanjut ayo mama iya kalau mama kan udah bisa ngupas kak ngupas telur cuyuh ya ngupas telur cuyuh ya ngapain mulutnya sampe gitu-gitu fokus aja ngupas telur cuyuh iya terus kak lanjutkan perjuanganmu kak iya yang rapi ya kak yeay kakak bisa hebat tepuk tangan oke cakep kakak oke jago anak kak ya kalau ngupas telur ya kak telur cuyuh lagi boleh lagi telur yang kecil-kecil ya kakak ya mau lagi kak iya kalau gede-gede tuh yang telur ayam biasa oh diketok gitu dulu kak oke tok-tok iya kak gimana ngupas telur cuyuh ya hari ini perdana ya kak ya ngupas telur cuyuh ya sebelumnya kan belum pernah ngupas telur cuyuh ya kakak ya jadi kakak di usia 27 bulan bisa mengupas telur cuyuh kakak kakak seneng banget sih pakai kalung nak kakak feminin sekali sih sayang itu berat gak kak kalungnya ada 4 biji loh kak kalungnya ya ada warna hijau marun warna-warni sama biru ada 4 itu berapa kilo tuh kak wow telurnya ya kak ya nah ini bagus nih di telur di supnya ya kak ya 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 kak terus kak putihnya jangan kebuang kak putihnya coba dipertahankan iya yuk terus terus ya iya iya jari-jari mungil kakak mengupas telur yang mungil bisa kak kak bisa keren kak date Kakak semuanya mau mandiri ya Makan sendiri, ngupas telur sendiri Ya, jatuh ya kak Ya gak apa-apa, dibuang aja ya kak Kalau udah jatuh udah klotor Udah, taruh di tempat supnya Di tempat nasinya Lagi? Lagi? Jangan takut Ayo lagi Lagi? Oh oke, diketok-ketok begitu ya Nah, oke Terus Oke Jadi dikupas perlahan-lahan gitu ya kakak ya Iya Oke, kakak lucu banget sih jari mungilnya Jari-jarinya mungil banget Ya Jadi kakak mengupas berapa telur nih, wow Satu, dua, tiga, empat Tadi yang udah dimakan satu, jenis lima Kakak kupas sendiri ya Hebat kakak mah Bisa mengupas telur sendiri lima biji loh kak Lima buah telur Kakak seneng ya makan telur ya, nak Apa? Telur puyuh Telur puyuh Puyuh-puyuh Yeay, cakep Horeay Oke, tepuk tangan dong Yeay, kakak 27 bulan mengupas Lima telur puyuh Ada berapa? Hitung Satu Iya, terus? Lagi Lagi Udah abis tuh kosong kak mangkoknya Udah ya Tuh, kosong Kosong tuh kak Kosong Gak ada, sayang Gak ada, sayang Hah? Udah itu aja dimakan dulu, sayang Nanti dibikinin lagi ya Lalu, diberesin ya, kak Ya Masukin itu ya Sampah ya kak Bekas kulit telur ya Up Tidy Up Tidy Up Tidy up Tidy up Tidy up Tidy Nah bun gimana? Sudah lihat kan video saya tadi ya Lucu kan? Unik kan? Jadi kita memang harus cari cara yang unik bun Biar anak kita itu gak cepet bosen Nah ternyata anak saya tadi Suka banget buka Kulitnya telur puyuh Sampai 5 loh bun Dia buka semua saking antusiasnya ya Karena memang baru pertama kali ini Saya coba dengan telur puyuh Tadinya itu saya gak kepikiran Nah tiba-tiba aja dapet ide Dapet ilham untuk menggunakan telur puyuh Nah anak saya itu suka banget Untuk mupas-mupasin telur puyuh guys Nah bunda Itu ya untuk video saya Jadi jangan lupa bun Simak terus video-video saya berikutnya ya bun Dan kalau misalnya nanti bunda-bunda Ada yang mau komen Atau ada yang mau pertanyaan Silahkan ya bun Tulis komennya di bagian bawah video saya Oke bun Semoga sharing saya kali ini Sangat bermanfaat buat bunda-bunda Di luar sana Yang sudah memiliki putra putri tercinta Sehingga mungkin bisa mengadopsi Cara saya untuk bermain bersama anak Oke bun Thank you Bye 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 Terima kasih telah menonton!